Assalamualaikum teman-teman semua selamat datang di channel Ledang Games dan selamat datang kembali jika di Yogi of Master Duel teman-teman let's go let's go let's go my brother asik dan ya gue record ini di tanggal 30 Agustus ya sorry banget sorry banget teman-teman anjir gue gak enak badan bro bro tapi ya udah gitu aja di season kali ini di bulan Agustus ini season bulan Agustus ini ya gue ke Master 1 pake deck Centurion lebih tepatnya Bestial Centurion teman-teman dan ya tanpa berbahasa-bahasi lagi kita langsung ke decklistnya my brother 3 Failer 3 Maxi Ash Primera wajib 3 Trudea wajib 3 semua Bestial ya teman-teman ya Magdamut Saronir Ruiz Worm Baldrick Baldrick satu aja teman-teman 3 Lubeleon 1 Gargoyle 1 Pot of Prosperity 2 Bonfire 3 Stand Up maksimalin teman-teman 1 Branded Regain 2 Call Buy 1 Crossout 3 Emblema wajib teman-teman 1 Wake Up 3 Import dan 1 Centurion Palance gitu Oh teman-teman Star Starter kita di deck ini ada 6 3 6 7 9 12 15 15 bro oke ekstradeknya Baron Dispater Chaos Angel menurut gue lebih lebih penting Chaos Angel daripada Dispater tapi berhubung kita punya fleksibel ya teman-teman ya jadi kita masukin aja 2 Blazar 2 Blazar 1 Supernova 2 Crimson 2 Legatia 2 Oksina 1 Almiroji 1 Artemis dan 1 SP Little Night baby oke teman-teman gua di video ini akan menunjukkan cuman dua aja ya replaynya ya karena badan gua gua lagi nggak enak badan temen-temen sorry banget gua nggak bisa menunjukkan banyak juga karena durasi akan Oke kita langsung ke replaynya Oke teman-teman kita udah di replay pertama kita going first let's go langsung emblema my brother emblema langsung Primera Primera kena Maxi kita Ash Blasen it's ok tar Primera 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 asik Primera sebenernya mau trudea nggak masalah mau primera nggak masalah teman-teman atau mau ke stand up centurion langsung juga nggak masalah it doesn't matter tidak terlalu penting ya kita trudea trudea pasang gargoyle gargoyle special summon kita ke Oksila ambil trap ya channeling one Oksila channeling to gargoyle jadi kita play around Ash Blasen my brother ya ya kita set balance kita punya tiga 3 disruption satu dua tiga empat kalau blazernya berhasil terpanggil ya teman-teman ya jikalau berhasil terpanggil musuhnya lo kita lawan Ubel ternyata Dark Beckoning kita langsung chain Primera ya ya ada Spirit Gates ya Primera kena Ash Blasen kita cross out disini kita langsung cross out saja my brother kita langsung saja cross out ya mampus loh kita ambil trudea langsung chain trudea disini toggle on ya temen-temen ya kena Maxi it's ok kita langsung chain call by the grave tadi Ash Blasennya tidak gua tidak gua call by ya temen-temen ya sengaja sebenernya sebenernya di main set gua ah gua S Blasennya gua cross out aja ya kan karena cross out ini tidak terlalu banyak Windowsnya ya kan kecuali Maxi Ash imper gitu-gitu atau nih biru bahkan jadi ya gua pakai cross outnya dulu terus call by nya untuk monster you belnya ya temen-temen ya atau samsara di Lotus tapi sepertinya ada Maxi ya sudah gua call by Maxi saja gitu temen-temen ya mampus hand loop dua biji Ash dan juga Maxi dan di tangan lawan ada Spirit Gates kita ke Crimson animasinya keren Crimson asik bentar langsung ke blazar gua toggle on ya temen-temen ya setelah blazar terpanggil langsung aktifin Palangs Banish Dark Beck Dark Beckenung Beast jadi dia tidak punya Extra Normal Summon that's good langsung banish banish surrender let's go temen-temen jadi dia tidak punya Extra Normal Summon dan ya gitu aja kita langsung ke replay yang terakhir Oke temen-temen kita udah di replay terakhir dan kita nge-draw hand trapnya cuma satu sial padahal monster kita hand trapnya banyak banget maksudnya hand trap kita di deck ini ya temen-temen ya ya eh it's okay kita aktifin the bellion dulu musuhnya nge-break kayaknya temen-temen ya kita branded Regain Trudea pasang Primera Primera special summon kena Maxi ya kita Ash Blossom disini gua kena call buy atau cross out kalau nggak salah yes but it's okay it's okay kita kita cain emble maut emble maut pasang field spellnya ya 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 ke negate dia draw satu disini gua ambil trap ya jadi Disruption kita disini ada ada dua satu dua that's it selesai temen-temen but it's okay gua nggak mau ngasih lawan terlalu banyak ini terlalu banyak draw ya kan dan disini gua di main face lawan tidak melakukan apa-apa pun karena gua takut lawan punya punya triple tactics talent jadi ya kita kita play around titi baru di giliran kita ya Magnamut banish rebellion channel one Magnamut chainlink to Regain it's so good my brother sorry gua agak-agak pilek ya temen-temen ya field spell senera ambil centurion wake up disini gua lebih memilih normal summon Primera daripada trudea ya temen-temen ya karena gua butuh tuner untuk extend lagi disini kampret SK lawannya juga lagi ternyata gua negate pakai baron langsung chain trudea set ya disini gua langsung kelegatia kalau nggak salah ya I am going to legatia gargoyle seperti biasa temen-temen ya gua kelegatia legatia chainlink one chainlink to gargoyle it's so good man karena kita kita udah punya trapnya kan dikarenakan sudah mempunyai trap sudah no the love ya nge-draw ice blossom bisa-bisanya kampret kampret bisa-bisanya nge-draw ice blossom gitu nah emang boleh ya ternyata lawan punya spirit of you Bell kita chain branded regain untuk manggil si Magnamut so kita bisa otk oke sekarang disini gua aktifin trapnya target si spirit of you Bell Banish ternyata lawan punya superpoly brother kurang ajar monster kita lenyap semua yang ada di field yang ada di field disulap jadi nol gitu loh monsternya asem ya Sen bodoh amat kita kena 2500 chain wake up centurion yang kena 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 kita jail wake up centurion kampret kampret sen gargoyle pasang primera ya kita disini disruption ada 123 ya kita bisa ke legatia kedua temen-temen untuk menghancurkan monster yang merawan so it's okay kita punya tiga disruption still ya Palangs disini hidupin lagi legatia legatia draw satu mantap nge-draw kebistial lagi diserasi kita ada 123 dan ya kita bisa ke blazer lebar malah sekarang jadi empat eh tak bekening bis chain langsung Maxi aja langsung lempar Maxi temen-temen jangan biarkan ini yang aktifin trap kita chain Baldrick Banish you Bell change haronir Banish spirit of you Bell sebelum dia nggak ke akses ke Phantom of you Bell ya temen-temen ya walaupun di sini dia tetap masih bisa menghidupin ya yang fusion-nya but it's okay di sini gua chain Baldrick ya Baldrick Baldrick efeknya adalah tribute satu light atau dark monster ya tribute satu light atau dark monster yang kita kendalikan lalu target satu monster yang terspesial Samen Banish yang terspesial zaman itu maksudnya ritual fusion sinkro eksis dan link ini fusion monster ya jadi kita bisa Banish pakai Baldrick ya chain regain chain regain lagi yang chain regain ini untuk memanggil magna mud yang satu untuk nge-shuffle si you Bell biar kita draw satu terus di chain imper kita chain Primera Baldrick jadi kita kita gun maksudnya gun efeknya ya jadi ternigat maksudnya sorry disini disaksin kita nambah lagi kita nge-draw failure gila main regain is so good di sini chain link 1 Primera chain link 2 magna mud chain link 3 field spell kita ke Chaos Angel temen-temen kita Banish si ini Loving Defender ya Primera ambil field spell danish Loving Defender musuh surrender let's go gelok dadang oh oke temen-temen gitu aja replaynya kita kembali lagi ke decklistnya oke temen-temen gitu aja untuk decklist serta replaynya ya makasih banyak ini bulan Agustus ya eh kelebihan dari deck ini adalah deck ini kalau kena maxi ya udah lu special Samen Primera atau normal Samen Primera ambil ambil palang tes udah udah cukup harusnya dalam tanda kutip tapi ya gitu aja soalnya gue sulit untuk menjelaskannya temen-temen karena berhubung durasi juga kan oke temen-temen gitu aja dari gua terima kasih buat yang udah menonton buat yang udah bantu like share dan subscribe makasih banyak dan dan ya pesan dari gua adalah jaga diri kalian jaga kesehatan kalian temen-temen kita berjumpa lagi di video-video atau di stream-stream yang berikutnya temen-temen bye bye brother mungkin pas stream nanti gua gua nggak tahu ya akan stream mabar apa enggak bukan mabar sih nobar maksudnya nobar World Championship ya ya mungkin itu ide bagus ya temen-temen Oke gitu aja bye bye sub indo by broth3rmax